Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas pembagian bilangan bulat Seperti aturan pada perkalian Pada pembagian bilangan bulat juga sama seperti perkalian Jadi ketika pembagian bilangan bertanda sama Tandanya sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif Maka hasilnya adalah positif Ketika pembagian bilangan yang berbeda tanda Positif dibagi negatif atau negatif dibagi positif Maka hasilnya adalah negatif Sama persis seperti aturan pada perkalian Langsung saja kita lihat contohnya Seperti kita ketahui bahwa pembagian merupakan operasi kebalikan dari perkalian Operasi kebalikan dari perkalian Contohnya 4 kali negatif 6 Ini sama dengan negatif 24 Maka negatif 24 dibagi negatif 6 Sama dengan positif 4 Kebalikannya, persis kebalikannya Sama dengan positif 4 Atau negatif 24 dibagi negatif 6 Sama dengan positif 4 Atau ini sebenarnya Kebalikannya lagi Ini negatif 24 Dibagi positif 4 Sama dengan negatif 6 Nah, berdasarkan hasil ini Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat Jadi ini kita coba Kita kerjakan satu persatu Oke, kita mulai dari Yang pertama 4 kali negatif 5 Sama dengan negatif 20 Sehingga Kebalikannya Negatif 20 dibagi 4 Sama dengan negatif 20 Dibagi 4 Sama dengan Ya, sama dengan negatif 5 Berikutnya Negatif 6 kali 7 Sama dengan negatif 42 Sehingga Kebalikannya Negatif 42 Dibagi berapa Sama dengan positif 7 Angka yang belum muncul adalah Negatif 6 Berarti Negatif 42 Dibagi Negatif 6 Sama dengan positif 7 Gampang sekali bukan? Ya Berikutnya Berikutnya Nah, ini yang C Kalian bisa coba Menerapkan Bahwa pembagian merupakan Operasi kebalikan dari Perkalian Silahkan dicoba Oke Berikutnya Latihan 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 nomor 2 Lengkapi pernyataan-pernyataan berikut Dengan tepat Langsung kita bahas Satu persatu Yang A Pembagian Pembagian bilangan positif dengan Bilangan negatif Hasilnya adalah Bilangan Negatif Berikutnya Pembagian Pembagian bilangan negatif Dengan bilangan negatif Hasilnya Ya Sama-sama negatif Pembagian Hasilnya Betul Positif Untuk yang C Ya Kalian isi sendiri ya Oke Gampang kok Kita lanjutkan Latihan Berikutnya Tentukan Hasil Pembagian berikut ini Tentunya Kita Coba Menerapkan Pembagian Merupakan Operasi kebalikan dari Perkalian Nanti jadi Lebih mudah Oke Kita Coba Soal yang pertama 20 Dibagi Negatif Dua Pertama Kita tentukan dulu Hasilnya Positif Atau negatif Disini Positif Dibagi Negatif Hasilnya Apa Hasilnya Negatif Karena Beda tanda Kita tulis dulu Negatifnya Supaya nanti Tidak Tidak Lupa Bahwa Hasilnya Negatif Kemudian Kebalikan Dari Pembagian Berarti Dua Dua kali Berapa Dua kali Berapa Sama dengan Dua 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 puluh Dua kali Berapa Sama dengan Dua puluh Iya Dua kali Sepuluh Sepuluh Berarti disini Hasilnya Sepuluh Dan tadi Sudah kita Beri tanda bahwa Hasilnya Negatif Berarti Negatif Sepuluh Sepuluh Berikutnya Negatif Dua belas Dibagi Negatif Empat Kita Lihat dulu Kita tentukan Apakah hasilnya Positif Atau Negatif Disini Negatif Dibagi Negatif Sama-sama Tandanya Negatif Berarti hasilnya Positif Hasilnya Positif Positif Berapa Kebalikannya Kebalikan dari Pembagian Berarti Empat kali Berapa Sama dengan Dua belas Coba Empat kali Berapa Sama dengan Dua belas Betul Empat kali Tiga Berarti disini Hasilnya Positif Tiga Berikutnya Negatif Negatif Dua Dibagi Negatif Satu Negatif Dibagi Negatif Sama-sama Tandanya Negatif Berarti Hasilnya Positif Positif Berapa Disini Tinggal Kita Balik Satu Kali Berapa Sama Dengan Dua Jadi Tanda Negatif Sudah Tidak Kita Ikutkan Karena Tanda Negatif Sudah Menentukan Hasilnya Disini Nanti Positif Atau Negatif Ternyata Hasilnya Positif Jadi Ini Kita Tidak Perlu Mengikutkan Negatif Ketika Kita Menghitung Jadi Satu Kali Berapa Sama dengan Dua Betul Satu Kali Dua Jadi Hasilnya Positif Dua Berikutnya Negatif Negatif Dibagi 6 Disini Negatif Dibagi Positif Hasilnya Apa Bidak Tanda Berarti Hasilnya Negatif Kita Tulis Negatif Supaya Tidak Lupa Negatif Berapa Tinggal Kita Balik 6 Kali Berapa Sama Dengan 18 6 Kali Berapa Sama Dengan 18 Iya 6 Kali 3 Berarti Hasilnya Negatif 3 Soal Berikutnya Negatif 72 Dibagi 12 Kita Lihat Disini Negatif Dibagi Positif Beda Tanda Berarti Hasilnya Negatif 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 Berapa Kita Balik Lagi 12 Kali Berapa Sama Dengan 72 Untuk Merentukan Sebenarnya Gampang Disini Angka Belakangnya 2 Nah Kira-kira 2 kali Berapa Yang Hasilnya Belakangnya 2 Juga Kalau 2 kali 2 4 2 kali 3 6 Dan seterusnya 2 kali Berapa Yang hasil Belakangnya 2 Iya 2 kali 6 2 kali 2 x 6 12 Selain Selain 2 kali 6 Yang hasil Belakangnya 2 Tidak Ada Berarti Ini bisa Kita Tebak Hasilnya Adalah 6 Kita coba Sekarang Betul-betul 72 Atau Tidak 12 Kali 6 2 kali 6 Berapa 12 1 kali 6 Berapa 6 Ditambah 1 Berarti 7 Betul kan Ya Jadi Jawabannya Adalah Negatif 6 Kita Lanjutkan Berikutnya Untuk yang F Ini bonus Untuk kalian Kalian Coba Sendiri Oke Kita Lanjutkan Contoh Soal Berikutnya Tentukan Nilai N Agar Pernyataan Berikut Menjadi Benar Ya Hampir Sama Dengan Soal Sebelumnya Kita Diminta Untuk Mencari Nilai N Langsung Kita Coba Soal Yang Pertama 36 Dibagi Berapa Sama Dengan Negatif 4 Pertama Kali Kita Tentukan Dulu Hasilnya Nanti Positif Atau Negatif Disini Kita Lihat Hasilnya Adalah Negatif Sementara 36 Nya Adalah Positif Berarti N Nya Nanti Positif Atau Negatif Positif Dibagi Negatif Sama Dengan Negatif Berarti N Nya Nanti Adalah Negatif Berarti N Nanti Negatif Negatif Berapa Nah Itu Yang Kita Cari Seperti Tadi Kebalikan Berarti Kebalikan Dari Bagian Ini Adalah 4 Kali Berapa Sama Dengan 36 4 Kali Berapa Sama Dengan 36 Betul 4 Kali Berapa 9 Jadi Hasilnya Adalah N Sama Dengan Negatif 9 Oke Kita Lanjutkan Soal Berikutnya Negatif 56 Dibagi N Sama Dengan Negatif 8 Kita Lihat Disini Negatif Hasilnya Negatif Padahal Pembagian Yang Hasilnya Negatif Itu Harus Beda Tanda Kalau Disini Sudah Negatif Berarti N Harus N N Harus Positif Supaya Menghasilkan Negatif Berarti N N Nanti Adalah Positif Sekarang Kita Hitung 8 Kali Berapa Sama Dengan 56 Gimana 8 Kali Berapa Ya 8 Kali Itu 7 Berarti N Sama Dengan 7 Soal Berikutnya Negatif 32 Dibagi N Sama Dengan 4 Kita Lihat Dulu Tandanya Disini Negatif Hasilnya Positif Negatif Harus Dibagi Berapa Dibagi Negatif Atau Positif Supaya Hasilnya Positif Iya Tandanya Harus Sama Kalau Hasilnya Positif Berarti Tandanya Harus Sama Disini Sudah Negatif Berarti N Ini Harus Ya Harus Negatif Supaya Hasilnya Positif Nah 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 Sekarang 4 kali Berapa Sama Dengan 32 2 4 kali Berapa Betul 4 kali 8 Jadi hasilnya N sama dengan Negatif 8 Untuk soal yang D Kalian coba Untuk latihan Pasti bisa Kita lanjutkan Tulislah 5 operasi Pembagian Bilangan Bulat Yang hasilnya Negatif 12 Jadi hasilnya Negatif 12 Ingat Kalau hasilnya Negatif Maka Pembagiannya Harus Beda Tanda Jadi negatif Dibagi Positif Atau positif Dibagi Negatif Oke Sekarang Negatif 12 Hasilnya Negatif 12 Berapa Dibagi Berapa Nah Gampang Yang pertama Kalau dibagi 1 Kan hasilnya Tetap sama Berarti Negatif 12 Dibagi 1 Betul Negatif Dibagi Positif Hasilnya Negatif 12 Dibagi 1 Hasilnya 12 Berikutnya Contoh Operasi Yang kedua Hasilnya Negatif 12 Atau 12 Kali Berapa Yang Nanti kan Kebalikan Dari Pembagian Pembagian Kebalikan Dari Perkalian Kita Sumpah Saja 12 Kali 2 Berarti Disini 2 Sama Dengan Negatif 12 Berapa Berapa Dibagi 2 Sama Dengan Negatif 12 Atau Dibalik 12 Kali 2 Sama Dengan Berapa 20 4 Supaya Hasilnya Negatif Maka Salah Satunya Harus Negatif Negatif 24 Dibagi 2 Sama Dengan Negatif 12 Oke Kita Coba Lagi Contoh Yang Berikutnya Hasilnya Negatif 12 Hasilnya Negatif 12 Kita Coba 12 Kali 10 Yang Gampang Coba Kita Variasi Yang Negatif Adalah Yang 10 Berarti Negatif 10 Berarti Berapa Dibagi 10 Sama Dengan 12 Atau Dibalik 12 Kali 10 Sama Dengan Berapa Betul Sekali 120 Berarti 120 Dibagi Negatif 10 Sama Dengan Negatif 12 12 Oke Berikutnya Kalian Coba Cari Satu Saja Operasi Pembagian Bilangan Bulat Yang Hasilnya Negatif 12 Oke Selamat Mencoba Bisa Dikerjakan Beberapa Soal Yang Tadi Belum Dikerjakan Untuk Latihan Supaya Lebih Melekat Ilmunya Oke Saya Yakin Pasti Bisa Karena Matematika Itu Mudah Dan Menyenangkan Sampai Disini Dulu Kita Bertemu Di Pembahasan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh